Halo, ketemu lagi dengan saya Marcel Raditya di channelnya Marcel Apple dalam konten Wojangan Dedi. Kali ini dalam Wojangan Dedi, saya ingin merementer diri saya dan juga kalian semua terkait hal yang sering kita sebut dengan quality time. Quality time, sebenarnya apa sih quality time itu? Ya, sesuai dengan bahasa Inggrisnya ya, artinya waktu yang berkualitas. Jadi kita meluangkan waktu kita di tengah kesibukan-kesibukan kita entah itu dalam bekerja, entah itu misalkan sekolah, kuliah, menempuh pendidikan, ataupun berbisnis. Kita masih menyisihkan atau mempunyai waktu untuk orang-orang yang kita cintai tentunya. Apalagi di dalam kondisi yang saat ini ya, baru lockdown ini sebenarnya ini ada satu ya di tengah. Pasti saya percaya kalian semua dalam kondisi yang jenuh, capek, di rumah gitu kan, bengong, mungkin juga tabungan mulai menipis, atau bahkan ekstrim udah mulai gak punya tabungan, mulai bingung gimana harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau saya lihat lebih dalam, saya pun juga merasakan hal-hal sama dengan kalian. Jadi kita samalah, banyak semua, hampir semua orang mengalami hal yang sama gitu kan. Tapi satu hal yang saya yakini dan saya sadari itu adalah sebenarnya kita memiliki sebuah waktu yang lebih panjang untuk kita habiskan bersama keluarga. Mungkin tadinya 24 jam kita menghabiskan waktu bersama keluarganya sedikit. Tapi karena adanya lockdown ini, kita jadi bisa memiliki waktu yang lebih banyak bersama keluarga. Jadi itu adalah satu hal yang mungkin dari sekian banyak hal yang bisa kita patuh syukuri dari adanya lockdown ini. Kok dalam kondisi seperti ini, kita harus bersyukur ya penting banget bersyukur. Kalau enggak, kita nanti bisa kehilangan arah atau patah semangat gitu. Dan khawatirnya kalau kita patah semangat kan, ya gimana ya kalau kita patah semangat, ya cukup mengkhawatirkan. Makanya kita harus bisa melihat ke diri kita sendiri dan menyukuri hal-hal tersebut dari damai itu. Balik ke topik quality time. Itu tadi menurut saya quality time ya sesuai dengan bahasa Inggrisnya di Indonesia kan adalah waktu yang berkualitas. Waktu kita berkualitas yang kita gunakan atau yang kita ambil di tengah-tengah kesibukan kita. Perlu enggak sih sebenarnya quality time itu? Kalau saya pribadi, jadi pembahasan ini adalah dari sudut pandang saya ya. Kalau kalian punya opini, enggak apa-apa. Di sharing-sharing juga enggak apa-apa. Nah, menurut saya itu perlu. Quality time itu perlu banget. Kenapa perlu? Karena buat saya, ya waktu yang berkualitas itu harus kita adakan walaupun kita sibuk, supaya apa? Supaya bisa menciptakan banyak hal yang tentunya berdampak positif dari kehidupan sosial kita. Kehidupan sosial kita itu maksudnya gimana? Nah, kehidupan sosial ya kehidupan sosial kita yang paling dekat kan dengan keluarga kan? Dengan orang tua, dengan pasangan, dengan anak. Mungkin kalau yang belum punya pasangan ya dengan pacar, calon istri, calon suami, calon mertua. Jadi kita perlu adanya quality time. Waktu yang berkualitas untuk kita bangun. Dampaknya, kenapa itu perlu buat saya? Karena dampaknya itu banyak positifnya dibandingkan negatif. Atau bahkan enggak ada negatifnya. Karena apa? Karena udah jelas, waktu yang berkualitas. Sehingga tujuannya adalah membentuk sebuah hubungan sosial yang berkualitas. Misalkan kalau dengan teman, setiap hari ketemu itu juga enggak bagus. Berbeda ya kalau kalian sudah punya pasangan. Mau enggak mau kan setiap hari ketemu gitu. Tapi ketemu dengan waktu yang intens dan enggak ngapa-ngapain juga menurut saya kurang bagus juga. Karena akhirnya bisa jadi boring atau obrolan-obrolan bisa mengarah ke menuju-menuju yang mungkin jadi memicu pertengkaran-pertengkaran. Karena obrolannya jadi kosong. Tapi kalau kita bisa meluangkan satu waktu dalam 24 jam setiap hari itu membentuk sebuah quality-quality time yang ada. Kita bisa menyisihkan waktu. Nisya ya akan terjadinya sebuah komunikasi yang lebih baik. Nah dampaknya itu tadi. Dampaknya positifnya lebih banyak. Dampak positifnya itu dari urusan terkait quality time ini ya. Menurut saya pertama kali yang dapat kita rasakan adalah komunikasi. Jadi komunikasi kita dengan di dalam lingkungan sosial. Entah itu keluarga, dengan orang tua, dengan pasangan, dengan teman, dengan sahabat, rekan kerja mungkin. Dengan atasan mungkin atau dengan siapapun lah. Itu adalah komunikasinya bisa terbangun dengan baik. Meminimalisir konflik tentunya. Dengan komunikasi yang baik itu meminimalisir konflik. Kalau komunikasinya terbangun dengan baik juga. Misalkan contoh ya, saya dengan istri saya. Itu juga meminimalisir kesalahpaham atau kesalahpahaman yang akan terjadi. Karena komunikasinya terbangun dengan baik. Karena kita menghargai waktu yang berkualitas untuk kita berikan kepada pasangan kita. Menyemakan visi dalam sebuah hubungan rumah tangga yang pernah saya dapatkan. Untuk ifilanya yang pernah saya pelajari dari beberapa orang adalah selalu menyemakan visi. Supaya apa? Supaya visinya terus sama, berkelanjutan. Karena kan hubungan rumah tangga itu tidak dibangun 1-2 bulan. Tapi kan seumur hidup. Jadi, visi itu harus disamakan terus. Disamakan dengan berkembangnya waktu. Dengan berjalannya waktu. Dengan perkembangan zaman dan sebagainya. Visi kita harus dibangun, 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 dibangun. Nah, kalau tidak pernah adanya komunikasi yang baik. Gimana bisa menyamakan visi? Kan logikanya seperti itu. Kalau tujuannya sama. Kalau visinya sama, apa yang menjadi tujuan keinginan kita, visi kita? Kalau sudah sama dengan pasangan kita, ya tentunya kan pasti akan lebih tersupport. Atau lebih didukung. Jadi, tidak perlu, dalam tanda kutip, tidak perlu peta umpet ya. Tidak perlu peta umpet dengan pasangan. Misalkan punya tujuan, kalian punya tujuan kayak gini. Tapi, pasangan anda tidak setuju. Jadi, ada diam-diam melakukannya. Itu juga menurut saya kurang tepat sih. Kurang tepat. Yang paling pas gitu ya, kalau ada restunya dari pasangan terutama ya. Meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Hal-hal yang tidak diinginkan adalah misalkan contohnya adalah masuknya orang ketiga. Kalau komunikasi terbangun dengan baik, misalnya mungkin bisa meminimalisir masuknya orang ketiga. Karena kita selalu berdiskusi, selalu ngobrol, selalu terbuka dengan pasangan kita. Pun itu juga dengan orang tua kita. Kalau misalkan buat kalian yang belum punya pasangan. Saya terbiasa terbuka, saya terbiasa jujur dengan pasangan saya termasuk dengan orang tua. Saya sebelum saya menikah. Dampak positif lagi yang bisa didapatkan adalah penghargaan. Menghargai. Pasti ada juga, pasti kalian semua juga lebih suka. Apa ya? Pasti kalian juga akan merasa, kalau ada orang yang memberikan waktunya untuk kalian, kan pasti kalian juga merasa dihargai. Dan itu perlu. Kalau kita ingin dihargai, ya kita harus menghargai orang lain. Simpelnya di situ. Bisa saling memahami, menimbulkan hubungan yang lebih harmonis. Jadi, intinya tadi adalah membuat hubungan sosial kita menjadi lebih berkualitas. Kecurigaan-kecurigaan juga sudah bisa diminimalisir juga. Jadi, kalau kalian meluangkan waktu, komunikasi dengan baik, ngobrol sejujur-jujurnya, itu ya bisa meminimalisir terjadinya kecurigaan. Kalau sudah curiga kan kita nggak suka kan dicurigai gitu kan. Atau kayak diintrogasi gitu. Kok kesannya nggak percaya dengan kita. Nah, itu perlu juga dari diri kita yaitu, itu tadi poin adalah, meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan baik, dengan siapapun orang dekat Anda, orang yang mungkin kalian rasa penting di dalam kehidupan Anda, atau di dalam perjalanan karir, dan sebagainya dalam menjalani kehidupan ini. Contohnya gini, kalau saya nih ya, misalkan, jadi, ini contoh. Contoh yang saya lakukan. Saya meluangkan waktu sehari-hari saya itu, misalkan, contoh gini. Saya setiap hari itu bangun setengah 6 pagi, anak saya bangun setengah 6 pagi. Jadi, kami bangun, anak saya berumur 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun. Jadi, 1 tahun lebih dikit lah. Setengah 6 pagi bangun, biasanya aktivitas saya pakai buat, mandiin anak saya. Saya nggak mau kalau anak saya pagi hari, sebisa mungkin pokoknya harus saya yang mandiin. Bukan istri saya, atau bukan mbak yang datang setiap hari ke rumah saya. Mbak yang datang ke rumah saya itu, biasanya jam setengah 8. Jadi, jadi saya akan nyiapin mandi anak saya, dan sebagainya istri saya nyiapin sarapan anak saya. Saya akan mandiin anak saya, setelah itu, mbaknya datang, bersih-bersih rumah, saya dan anak saya itu jalan-jalan. Jalan-jalan entah jalan kaki, entah naik sepeda, atau ke rumah orang tua saya. Kebetulan nggak jauh ke rumah. Rumah orang tua saya nggak jauh. Itu juga bisa membangun sebuah kualitas waktu dengan orang tua saya. Jadi, jadi saya sekedar jalan, naik sepeda, kurang lebih sampai setengah 9, sampai jam 9 gitu, waktunya anak saya sarapan. Nah, di jam setengah 9 atau jam 9 itu, saya akhirnya meluang. Setelah itu, saya meluangkan waktu, sorry, setelah itu, saya melanjutkan untuk melakukan aktivitas saya di pekerjaan. Entah itu, di menulis buku, entah itu, di lapangan, entah itu, saya mempelajari market. Kemudian, saya juga baru belajar trading, jadi mempelajari market dan sebagainya. Pokoknya, aktivitas saya, saya lakukan sampai kurang lebih jam 4, jam 5. Nah, itu jam-jam, kalau puas saya kayak gini, jam 4. Karena mbaknya pulang jam 4. Nah, jam 4 sore. Kalau hari biasa itu jam 5. Jam 5 saya pulang, saya akan mandi, saya, yaudah, setelah itu, saya akan habiskan waktu dengan anak saya dan istri saya. Anak saya itu, biasanya, kita tidurkan berdua. Jadi, saya dan istri menidurkan anak saya itu berdua. Gitu. Ya, nggak lama, biasanya sudah masuk ke kamar gitu, kita sambil ngobrol, sambil dengerin musik, sambil anak saya mulai-mulai ngantuk, itu jam-jam biasanya mulai tidur, jam setengah 7, jam 7, atau maksimal jam 8. Setelah itu, yang saya lakukan adalah, saya membangun sebuah kualitas waktu, bersama istri saya. Dengan cara apa? Makan malam, jam 8. Jam 8 itu makan malam. Makan malam, sambil ngobrol, melanjutkan ngobrol yang tadi, misalkan sama, ketika waktu, tidurin anak saya, atau di waktu-waktu tertentu, dalam satu minggu itu, hanya sekedar menghabiskan waktu untuk menonton film, gitu. Ya, bisa satu kali seminggu, bisa dua kali, kalau, kalau pas lagi sibuk-sibuknya, juga bisa, nggak nonton sih, tapi, tapi selalu mencoba menghabiskan waktu bersama. Jam 9, jam 9 malam, biasanya saya akan melanjutkan aktivitas saya, aktivitas di pekerjaan saya. Entah itu tadi saya melanjutkan menulis, atau saya, mulai, masuk ke market lagi, karena saya, ada kesibukan baru, yaitu di, dunia trading, gitu. Itu sih, yang saya lakukan, dan itu setiap hari, saya lakukan, sejak sebelum saya menikah, sampai hari ini, saya sudah punya anak, itu saya selalu lakukan. Hanya bedanya, time managementnya itu, yang berubah-ubah, atau waktu yang saya luangkan itu, berbeda-beda. Gitu. Simple. Kenapa saya melakukan hal itu? Sudah bertahun-tahun, sejak zaman dahulu, sudah saya biasakan, mendisiplinkan diri, terhadap hal-hal tersebut. Karena apa? Karena saya cuma berpikir simple, saya gak pernah tahu, kapan saya, udah gak bisa lagi melakukan itu semua. Itu tentunya terkait umur saya, saya gak tahu, besok pagi, terjadi apa dengan diri saya, dan sebagainya. Saya gak pernah tahu. Belum lagi kalau sekarang, kenapa saya perlu mengapiskan waktu dengan anak saya, itu nanti saya akan bahas di video yang lain. Itu spoilernya adalah, salah satunya, kebetulan anak saya cowok, entah itu cowok atau cewek ya, gitu kan, dia nanti, mereka nanti akan beranjak remaja, beranjak dewasa, sudah mulai punya teman, sudah mulai punya pacar, gitu kan, kita akan ditinggal lagi. Maksudnya, mereka akan lebih banyak waktunya, dengan teman-teman yang bersosial, dengan membangun masa depannya. Jadi, saya berusaha memanfaatkan waktu, selagi saya masih dikasih umur yang panjang, dikasih kesehatan. Jadi, waktu ini benar-benar saya pakai, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Seperti itu kurang lebihnya, teman-teman sekali ya. Nah, quality time, itu buat saya sangat penting. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan tentunya ini akan selalu menjadi self-reminder buat diri saya, seperti tujuan saya membuat video tentang wajangan didi ini adalah untuk men-self-reminder diri saya. Dan apabila kalian semua merasa bermanfaat terhadap apa konten-konten pembicaraan yang saya sampaikan ini di dalam video-video hari ini, kemarin, dan seterusnya nanti, kalian bisa like, bisa subscribe, bisa share ke sekeluarga mungkin. Kalau dirasa, kalian merasa bahwa video ini bermanfaat untuk kalian, kalian bisa share ke sahabat, ke pasangan, ke keluarga, atau ke siapapun itu. Dan juga kalau seandainya kalian mau kita bahas sesuatu hal yang menurut kalian menarik, kalian bisa tinggalkan di kolom komennya. Nanti saya akan coba mengulik tentang apa yang ingin kalian menarik. yang ingin saya bahas di dalam video-video selanjutnya. Sekali lagi, semoga videonya bermanfaat. Dukung channel ini selalu. Kalau kalian suka, dengan like, subscribe, komen, dan di-share ke teman-teman, keluarga, dan orang-orang di sekitar kalian. Gitu. Kita ketemu lagi di wajangan-wajangan didi yang lainnya. Sampai jumpa selalu. Sukses selalu untuk kalian semuanya. Sehat selalu. Jaga kesehatan. Dan untuk momen seperti ini, stay at home, stay healthy, dan tetap semangat. Oke, sampai jumpa. semoga selesai. Terima kasih. Terima kasih.